Sejak puluhan tahun lalu, hutan mangrove di kawasan Pantai Barostir, Tohargo, Kretek, dijadikan kawasan konservasi oleh pemuda setempat. Sejak itu, banyak spesies yang menjadikan hutan mangrove sebagai tempat tinggal yang nyaman dari gangguan manusia. Salah satunya adalah burung kuntul. Burung berwarna putih ini banyak bermukim dan berkembang biak di kawasan hutan mangrove. Namun beberapa hari terakhir, puluhan kuntul ditemukan mati di bawah pohon mangrove. Wawan Widya, pegiat konservasi hutan mangrove Barost, menjelaskan, awalnya ia mengira hanya satu ekor burung yang mati. Namun saat diteliti lebih jauh, ternyata banyak ditemukan bangkai kuntul dewasa di bawah rimbunan hutan mangrove. Ia tak tahu pasti penyebab kematian burung-burung ini karena baru pertama kali terjadi. Ia juga mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam D.I.E. untuk ditindak lanjuti. Kalau untuk BASDA, kita sudah lapar ke sana. Kemungkinan hari ini mau cek ke lokasi sini, terus nanti dari bangkai kuntulnya mau dibawa ke lab, terus diteliti untuk penyebab kematiannya apa. Anang Zainuddin, Jogja TV Jogja TV Jogja TV Jogja TV Terima kasih.